Selamat datang kembali di channel Master Military. Harus diakui, sulit rasanya untuk melawan sekutu dekat Amerika yaitu Israel dalam hal merawat dan meningkatkan kemampuan jet tempur. Bahkan tak jarang, jet tempur Amerika pun kalah dalam hal ketangguhan. Israel memang memiliki cara yang kerap tidak terfikirkan oleh pihak lain dalam mengembangkan pesawat tempurnya. Bahkan ketika produsen pesawat itu sendiri sudah menyerah. Depot 22 adalah divisi teknik Angkatan Udara Israel yang bertugas merawat menjaga memperbaiki hingga melakukan upgrade jet tempur mereka. Dalam beberapa kasus, mereka melakukan hal gila yang membuat pesawat menjadi lebih unggul dan sulit untuk ditandingi. Seperti kasus sebuah F-35B Arrowhead yang mengalami kecelakaan pada tahun 2011. Akibat kecelakaan itu, poin selaku produsen memfonis jet tempur tersebut tidak mungkin bisa digunakan kembali. Para ahli di depot 22 akhirnya mengusulkan sebuah rencana untuk menggabungkan bagian depan F-15B dengan bagian belakang F-15 lain yang sudah tidak terpakai selama 20 tahun. Akhirnya, jet tempur itu pun berhasil diselesaikan dan pesawat sukses melakukan penerbangan pertamanya. Biaya yang dihabiskan pun kurang dari 1 juta USD, termasuk tenaga kerja dan suku cadang. Bandingkan dengan harga baru pesawat F-15 yang mencapai lebih dari 40 juta USD. Kasus lainnya adalah ketika Israel telah mengupgrade dan meningkatkan kemampuan F-16 Blok C yang menjelma menjadi F-16 Barak. Hingga ia tidak dapat dikenali oleh produsen aslinya, yaitu Luke Head Martin. Sebuah ungkapan yang sepertinya berlebihan, tapi memang begitu adanya karena banyaknya peralatan buatan mereka sendiri yang dicangkukkan Israel ke dalam pesawat tempur F-16. Israel memasukkan sistem perangkat lunak seperti radar AN-APG-866 yang mampu mengendus posisi target pada jarak 300 km, kemampuan yang hampir setara dengan versi Viper AN-APG-689. Israel juga memasukkan sistem komputer misi IGSE buatan Elbit. Selain itu, F-16 Barak juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik SPS-3000, perangkat yang juga dimiliki F-16 Sofa Israel. Sistem EL-L8240 buatan Elbit juga dimasukkan ke dalam pesawat, alat yang mampu mencegah sistem deteksi anti-pesawat terbang. F-16 Barak menggunakan mesin F-100GE-100C dengan kontrol sistem digital dan cadangan sistem mekanik full authority digital engine atau FADEC. Dengan FADEC, sistem secara otomatis akan menyesuaikan daya dorong dan konsumsi bahan bakar sesuai dengan perintah pilot untuk menghasilkan kinerja yang maksimum namun hemat bahan bakar. Tak cukup sampai di situ, ketika perang Yom Kippur, banyak jet tempur A-4 Israel yang tertembak jatuh. Agar hal tersebut tidak terulang kembali dalam peperangan berikutnya, Israel melakukan sejumlah langkah modifikasi terhadap A-4 hingga menjadi jet tempur yang lebih mumpuni. Modifikasi atau upgrade yang dilakukan oleh Israel antara lain pada peningkatan power mesin, peningkatan kemampuan radar pencari sasaran dan sistem radiokomunikasi, peningkatan jumlah persenjataan yang dibawa, serta penambahan daya tampung bahan bakar. Setelah dimodifikasi, jet tempur A-4 Skyhawk Israel memang tidak mudah tertembak jatuh lagi dan terbukti mumpuni ketika digunakan dalam operasi Babylon. Setelah perang Yom Kippur, Israel suruh pulus A-4. Maka agar tetap menguntungkan, sebagian diantaranya dijual dengan perantara Amerika. Dan salah satu pembelinya adalah Indonesia di bawah rezim order baru pada tahun 1979. Indonesia melakukan pembelian A-4 secara rahasia. Sebanyak 33 unit A-4 Skyhawk kemudian diterima oleh Indonesia secara bertahap dan selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Ketika A-4 Israel diterima oleh TNI Angkatan Udara karena prosedur pembeliannya dari Amerika Serikat, maka buku panduan atau modul yang disertakan dalam pembelian A-4 adalah modul dari Amerika. Tetapi buku panduan yang memiliki ribuan halaman itu sudah tidak cocok lagi dengan A-4 versi Israel, mengingat banyaknya modifikasi yang telah dilakukan. Para teknisi TNI Angkatan Udara yang menangani A-4, salah satunya agar bisa disesuaikan dengan sistem radio komunikasi versi Indonesia pun, ternyata dibuat bingung. Pasalnya sistem komunikasi milik Angkatan Udara Israel ternyata tidak sama dengan sistem komunikasi radio milik TNI Angkatan Udara. Dan kini, sepertinya Israel akan melakukan hal gila yang sama pada jet tempur siluman F-35. Pesawat tempur siluman generasi kelima itu dilaporkan masih menghadapi berbagai masalah, bahkan setelah dua dekade pembangunan dan miliaran dolar yang dihabiskan. Di saat pabrikan Lockheed Martin sedang berupaya memperbaikinya, Israel justru ingin membuat perubahan sendiri untuk jet yang bermasalah. Mereka akan memperkenalkan beberapa modifikasi besar pada jet tempur F-35 yang telah dipesan, dalam upayanya untuk membuat jet tempur sesuai dengan visi negara tentang bagaimana pesawat tempur harus beroperasi, serta untuk meningkatkan kemampuannya dan memperbaiki masalah tertentu. Salah satu hal penting yang harus diubah oleh Israel adalah sistem komputernya. Mereka ingin menyesuaikannya dengan sistem Command Control Communication and Computing atau C-4 sendiri, yang akan berjalan di atas dari sistem operasi Lockheed Martin. Tentu saja hal ini akan menimbulkan banyak masalah dengan negara-negara lain yang memesan F-35, karena mereka juga menginginkan akses kode terbuka untuk memodifikasinya. Lockheed Martin sendiri sejauh ini hanya memberi mereka akses terbatas. Komputer on-board jet tempur F-35 mampu mengumpulkan semua informasi yang dikumpulkan dari sensornya, termasuk lokasi kemungkinan penempatan dan instalasi pasukan musuh, menyampaikannya ke sistem lain yang terhubung di darat, ke pasukan sekutu, pertahanan udara, atau artileri. Tetapi tidak semua sistem kompatibel dengan F-35. Karena hal itulah, Israel ingin menginstal J-4 secara tepat untuk dapat menyampaikan informasi dari sensor jet tempur ke sistem militernya sendiri. Menginstal sistem baru di komputer on-board dimungkinkan tanpa perubahan besar pada jet itu sendiri. Modifikasi lain yang ada dalam pemikiran militer Israel yaitu akan membutuhkan perubahan besar pada desain pesawat. Dengan demikian, Israel telah berhasil bernegosiasi untuk membangun sekitar 30 pesawat F-35i Adir, modifikasi khusus jet generasi ke-5. Sementara seluruh daftar perubahan untuk jet sebagai bagian dari program modifikasi masih belum jelas, ini akan menampilkan opsi untuk menginstal tambahan pihak ketiga yang plug and play. Salah satu tambahan semacam ini adalah port jamming radar yang diharapkan dapat membantu jet memintas pertahanan lawan bahkan setelah negara-negara lain mencari cara untuk mendeteksi F-35. Perubahan lain yang dilakukan pada F-35 sebagai bagian dari modifikasi E-nya adalah kemampuan untuk menggunakan persenjataan dalam negeri, seperti rudal udara-keudara carep pendek piton atau bom presisi berpemandu dari keluarga Spice. Israel juga berusaha meningkatkan jangkauan operasional jet Amerika dengan menambahkan kemampuan untuk menginstal tangki bahan bakar eksternal. Dua opsi seperti ini diharapkan tersedia. Salah satunya adalah tanki non-siluman yang dapat dibuang di tengah penerbangan untuk mengembalikan kemampuan untuk keluar dari pertahanan saat diperlukan. Israel juga ingin mengembangkan sistem tangki bahan bakar bersama dengan Lockheed Martin yang tidak melukai kemampuan siluman atau aerodinamika pesawat. Daftar perubahan pada F-35E bisa lebih lama, tetapi tampaknya Israel ingin menyempurnakan jet untuk memenuhi kebutuhan regionalnya sendiri. Sementara mungkin memperbaiki beberapa kelemahan yang dilaporkan menyebabkan kekhawatiran di antara pilot pesawat.